Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang mulai diterapkan hari ini, Senin 11 Januari 2021 tidak turut membatasi jam operasional pasar tradisional di Kota Denpasar khususnya yang menjual kebutuhan esensial atau pokok. Namun pembatasan jam operasional tetap berlaku untuk pasar tradisional yang menjual kebutuhan di luar kebutuhan pokok, seperti di Pasar Asoka atau Pasar Kenang Malam. Di Rud Perumda Pasar Sewoke Dharma Kota Denpasar, Ide Bagus Kompiang Wirenahde mengatakan, pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok tetap beroperasi seperti biasa. Tidak ada pembatasan jam buka untuk pasar yang menjual kebutuhan esensial, termasuk untuk pasar yang buka 24 jam. Namun pengaturan jam operasional terjadi pada Pasar Asoka yang menjual pakaian. Jam operasional di Pasar Asoka dibatasi hingga pukul 21.00 Wita. Sebelumnya Pasar Asoka tutup pukul 23.00 Wita. Sementara untuk jam buka tetap pada pukul 14.00 Wita. Meski jam operasional tidak dibatasi, penerapan protokol kesehatan prokes dan pemperlakuan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tetap diperketah dalam pelaksanaan PPKM. Hal ini dilakukan dengan mengerahkan sargas yang ada di masing-masing pasar, termasuk pada pasar yang buka 24 jam. Pengawasan tetap diberlakukan, baik terhadap penerapan prokes, termasuk memantau aktivitas di pasar, untuk menghindari terjadinya kerumunan. Jika terjadi kerumunan, Satgas langsung melakukan pembubaran. Untuk mendukung pelaksanaan 3M, pihaknya pun menambah tempat cuci tangan di beberapa titik di pasar tradisional. Hal ini bertujuan untuk mengintensifkan pelaksanaan 3M di pasar tradisional. Widya Studi Bisnis Bali melaporkan.